Ini tandanya sudah laku, kalau di muat ini tandanya sudah laku ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah pasar tradisional yang raminya hari Sabtu sampai hari Selasa. Tuh, ini Pak Sinten. Pak Samsul. Pak Samsul, dari mana Pak Samsul? Gondang Legi. Oh, Gondang Legi ya? Bangil ya? Bangil. Sama Ibu siapa? Bilir. Kulana apa? Pisang. Oh, Kulana Pisang ya, itu dapat apa-apa sambil ini? Talus. Oh, Talus. Wah, harga konsumsi sendiri. Harga berapa talus sih? Oh, Rp20.000 ya, mulai turun harganya. Kemarin mahal. Ya, hati-hati ya, sukses ya. Si Gio, ini bagus-bagus Mas yuk. Lai sing ini superan ya, Rp5.000, satu Kurnia. Ini yang Kurnia bagus, yang belum mali ya. Lai ini, Juru Pacitan, Juru Pacitan. Pacitan biasa nih, Rukopiro. Piro, per kilo. Lai kerancangan ini. Ini yang kata Mas. Mas apa jenis Mas Alia, Mas? Mas Rizky. Tengok dia, Mbak? Dari bulan. Oh, bulan ini Mas Rizky, dagang gua Mas yuk, dari bulan. Informasinya katanya, kalau beli bijian harganya kurang lebih Rp5.000, Mas yuk. Ini, California lho, bagus-bagus ya. Tapi harus diambil semua, borongan Mas yuk. Nah, ini harganya per kilo Rp4.000, ibu. Ini lah, kita katakanlah sote. Rukopiro, ibu. Apa? Apa jenis, ibu. Gunir, gunir. Bisa wadai. Piro? Piro? Piro, 35 ya. Ntar 3540, ibu ya. Oh, bodi ya, Pak. Rukopiro, bodi seakan juga ini. Bodi seakan juga 35. Tiga umur, dunia, gil. Harganya 35. Kemarin harga seperti ini, harga Rp40.000, Rp50.000. Sekarang harga 35, itu sebenarnya bodi ya. Yang berapa itu? Perpepaya. Yang murah-murah ya, teman-teman ya. Pepayanya ini Rp3.500. Yang ini Rp7.500, pepaya. Ya, ibu ya. Saking bodi, ibu. Dari mana? Dari pasar. Eh, dari Sibon. Oh, dari Sibon, ibu. Ibu dari Sibon ini ya. Jualan pepaya Thailand, ibu ya. Harga Rp7.500 harus diborong tapi, ibu ya. Harga Rp7.500 harus diborong tapi, ibu ya. Harga Rp4.000 harus semuanya. Lerko Piro, ibu. Oh, Lerko Piro, sabdan. Saben, mereka kena Facebook, saben, ibu. Iya, Facebook, Youtube. Ini kalau Lerko Piro, saben. Korong, ibu ya. Peran, ibu ya. Jadi, ini perikat kecil, ibu. Iya, nggak, nggak. Saking pun, ibu. Bila, nggak. Bagi pacar-pati. Pacar, oh, pacar keling ini, ibu. Enggak boleh, saya tahu, no. Betul, ibu, ibu. Iya, ibu, ibu, ibu. Coba sih, ibu, 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 ibu. Ibu, 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 ibu. Iya, ibu, 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 ibu. Coba di Youtube, Cak Mit ini, baru lengkap, ibu. Cak Mit. Cak Mit, ibu, Youtube Cak Mit. Oh, Pak. Rp4.000, Pak, cari, Pak. Iya, Pak, Rp4.000, Pak. Iya, Pak, Rp4.000, Pak. Iya, ini betulnya, ini harga Rp6.000-an. Kelapa besar-besar harga Rp6.000-an. Kelapa muda, ya, teman-teman, ya. Kalau kelapa tua itu harganya, kalau nggak salah, itu harga Rp4.000-an. Ini adalah dicek antara yang cengkir, yang sedang, bahkan sampai yang tua, ya, teman-teman, ya. Ini caranya ngecek seperti ini. Oh, ini kayaknya sedang, ya, teman-teman, ya. Ergo Piro. Rolas. Ergo Piro. Sasagio. Udah, seluruh ngatus, lah, larang sagi, Pak, ya. Katanya ini Rp600.000, ini Rp600.000, ini bobot Piro, Pak. Oh, Rp50.000, ya. Kurang lebih Rp50, Pak, ya. Ini kata Bapak ini, harganya sekarang Rp1.200.000, ini. Bobotnya kurang lebih Rp50.000, yang ini Rp600.000. Karena apa sekarang, kok mahal? Karena apukat gak ada, sama seperti durian. Langka, Pak, ya. Yang biasanya seperti ini harganya, biarnya pas musim Rp400.000, Pak, ya. Rp400.000, Rp500.000, sekarang harganya Rp1.200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, ya, saya berada di Pasar Buah Pasar Ban, hari Selasa, petang, ya. Ini kelihatan karena petang, ya, teman-teman, ya. Hari Selasa pagi jam... Jam... Jam 5, lebih 15. Ini petang, ya, teman-teman, ya. Lalu, ini ada kunyit, ya. Seperti ini suasananya, ya, teman-teman. Lalu, ini ada pepaya, kunyit, pisang candi, pepaya, teman-teman, ya. Lalu, ini ada kuncinya. Ya, nanti kita cari informasi harganya berapa per wadah kunyit, ya, teman-teman. Itu ada waluk. Nah, ini informasinya barusan, kata ibu, dari Gedung Rejo, ya, atau Dumbanger. Nah, ini harganya kunyit saat ini, pada hari Selasa, tanggal 4 ini, ya, pagi hari. Ini harganya antara Rp40.000 sampai Rp50.000 per wadah. Ya, jadi seperti ini wadaan. Nanti juga ada yang kiluan, ada yang dibang kiluan, seperti itu, teman-teman, ya. Bu, mau ngobong, bu, mau terusan, bu, ya? Lalu, itu ada ketewel. Ya, itu ada ketewel, ya. Itu ada delapan, ada delapan, apa jenisnya, ketewel, mau dijual harga Rp125.000. Oh, dilepas harga, enggak tahu harga berapa, ya, ditawar harga Rp80.000. Oh, harga Rp10.000 berarti, ya. Itu harga Rp10.000 ketewel, kecil-kecil, ya, teman-teman. Banyak, du. Harga Rp40.000-Rp50.000, ya, teman-teman, ya, kunyit, Pak, ya. Saking pun, Pak, Dungbanger. Tuh, Gedung Rejo, ya, ini, Bapak yang punya, ini. Pak Sinten, aswani, Pak. Hah? Pak Cupandi. Pak Cupandi, dari Gedung Rejo, ya, Dungbanger, ini, ya. Tuh, ini harga Rp40.000-an, katanya, teman-teman, ya. Loh, ini ada yang laku, ini tandanya sudah laku. Laku harga Rp40.000. Tandanya sudah laku, ya, teman-teman, ya. Jadi, kalau hari Sabtu sama hari Selasa itu, rame, di pasar bawah-pasar pan, ya, teman-teman, ya. Loh, bos, apa? Rp40.000, kok ini? Saya, ini. Oh, limangnya Ucjio. Ini bagus-bagus, mas, ya. Lai, saya, ini superan, ya, 5.001 kurnia. Ini yang kurnia bagus, yang belum mali, ya. Lai, ini, juruk pacitan, Rp40.000, juruk pacitan. Pacitan biasa, nih, Rp40.000. Biasa, itu Rp40.000. Piro? Rp40.000. Per kilo. Lai, keranjangan, ini. Keranjangan, saya tahu, ya. Tak tahu, ya. Ini kata Mas, 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 apa jenis Mas Alia, Mas? Mas Rizki. Mas Rizki, takut dia, Mbak? Dari Umbulan. Oh, Umbulan, ini Mas Rizki, dagang buah, Mas, ya, dari Umbulan. Informasinya, katanya, kalau beli bijian, harganya kurang lebih 5.000, Mas, ya. Ini, California, loh, bagus-bagus. Tapi harus diambil semua, borongan, Mas, ya. Iya. Lala, ini harganya per kilo 4.000. Tapi kalau borongan, saya kurang tahu, Mas, ya. Eh, Mas, leasing keranjangan ini dari Gopiro, ya. Oh, ternyata harga keranjangan ini harganya Rp40.000. Antara Rp40.000-Rp50.000, sama seperti keduan seperti ini, ya. Ternyata, loh. Mas Rizki, ini juga ada pepaya, pepaya yang mali seperti itu, ya. Botan. Setelah itu, ada jeruk pacitan. Tuh, ini. Pak Sinten. Pak Samsul. Pak Samsul dari mana, Pak Samsul? Gondang Legi. Oh, Gondang Legi, ya. Bangil, ya. Bangil. Sama, Ibu. Ibu siapa? Lili. Kulaan apa, Bu? Pisang. Oh, kulaan pisang, ya. Ini dapat apa sampeannya? Thales. Oh, Thales. Wah, harga... Konsumsi sendiri. Oh, konsumsi sendiri. Harga berapa, Thales, sih? Rp40.000. Oh, Rp20.000, ya. Mulai turun harganya. Kemarin mahal. Ya, hati-hati, ya. Sukses, ya, Bu, ya. Katanya sering nonton Youtube. Botan semurah, Bu. Juru pacitan, ya. Juru pacitan, ya. Juru pacitan, ini. Nah, ini. Gak tau ini, nyari orangnya ini, Bu, ya. Oh, ini ada pisang sobo, ya. Pisang sobo. Harganya seperti antara... Ada Rp10.000, ada Rp15.000, ada Rp20.000, seperti ini, teman-teman, ya. Ini kuncikalo sebelah timur. Ini kunyit yang banyak. Sebelah timur kunyit yang banyak, ya, teman-teman, ya. Hari Selasa sama hari Sabtu. Kalau kunyit, hari Sabtu sama Selasa ada terus. Loh, ini kunyit, ya. Kunyit, pepaya, loh. Kalau pepaya ini seperti ini, male. Pepaya California tapi yang male, ya. Yang sudah berubah. Loh, ini ada penjual jagung, krepek, ya, di sini, ya. Nah, seperti ini ada pisang susu, pisang rojo, ya. Harga kurang seperti ini, harganya taruh kurang lebih Rp40.000. Pisang sucu, ya. Projo, seperti itu, harganya kurang lebih Rp30.000. Ini Rp40.000, Rp50.000, ya. Tidak ada kunci. Mas, harga piro kunci, mas, lagi, mas? Kunci murah, mas, Rp500.000. Mau Rp500, mas? Per kilo? Iya. Oh, itu ya. Turun lagi, ya. Kemarin harganya Rp3.000. Turun lagi, ya. Harga kunci Rp1.500 per kilo, atau yang terbunyat. Tidak ada kunci, nih. Kalau beli kilo-an. Tuh ada seri, ya. Laos. Pisang gaji, bervariasi di sini. Kalau Laos kemarin harganya Rp3.000 per kilo. Tidak tahu harga sekarang, ya. Harga sekarang tadi, loh. Mas, lek Laos, harga piro, mas, Laos, mas? Mas, itu Rp4.000. Oh, Rp4.000 naik, ya, lek Laos, ya. Kemarin harga Rp3.000. Awas, awas. Nah, ini. Ini ternyata kalau Laos, harga kunci turun. Harga Laos naik. Harga Laos harganya Rp3.000 per kilo. Harga Laos Rp3.000 per kilo. Rp4.000 per kilo, mas, ya. Rp4.000 sampai Rp5.000. Rp4.000 sampai Rp5.000? Apa itu, ya? Kalau yang merah-merah saja itu mencapai Rp8.000. Oh, leising Laos merah mencapai harga? Asli merah. Asli merah, ya, Rp8.000 per kilo. Kiki asem, ya, asem Jawa ini. Asem Jawa. Harga piro? Rp20.000? Rp5.000. Saat plastik, ya? Bukan. Ini Rp25.000. Thailand pula singgah singgah ciptawila Thailand ya Oh ini ternyata kts California itu ada yang bulat ada yang panjang Bu ya Hai sama Thailand ya saking murah ibu ya saking Bundi bu sangking petong Oh juga petong ya biasa ngode duran petong bu singgah Dekates ya mantar cepet laku Bu ya nah ini ini katanya per kilonya antara 20 25 asem jawa lo ini papaya-papaya Thailand yang dibawa orang ditulis pada 17 ini ya biar tahu ya lo seperti ini suasanya hari Sabtu sama hari Selasa tapi pun enggak beli ini tandanya sudah laku tandanya sudah laku ya temennya lah seperti itu harganya antara 13 sampai 18.000 apa itu 15 kurang lebih 15.000 jagung satu ikat isi dua puluh dua puluh jagung ya kami sih ini masih ada yang transaksi ini tawar 3500 eh per-ruin yang ini kecil-kecil harganya di tawar 3500 yang ini kata yang besar-besar ini katanya sudah lah sudah pernah ditawarkan 6.000 itu mau dilepas harga 7500 per-perapa itu namanya per pepaya yang murah-murah ya temennya pokoknya ini 3500 yang ini 7500 pepaya ya Bu ya saking pun Dibu dari mana dari Sibon dari Sibon ya ibu dari Sibon ini ya jualan pepaya Thailand Bu ya harga 7500 harus diborong tapi Bu ya harus semuanya kalau yang ini 3500 per buah harus dibeli semua seperti ya temennya jadi sistemnya seperti ini di pasar buah-pasar papan ya harus bisa tawar-menawar ya dan juga lihat kualitas barangnya seperti itu berarti saat ini harganya itu yang mahal itu harga jahe harga laos ya temen-temen ya harga laos harganya 4000 5000 per kilo tapi biasa seperti ini harganya antara-antara lima puluh enam puluh tujuh puluh paling mahal ya satu karung tapi kalau pas murah harga tiga puluh satu karungnya seperti ini laos ini itu katanya satu wadahnya Rp60.000 satu wadah katanya lah ini laos merah ini yang dinamakan laos merah kejadian jatuh ini jeruk jeruk apa ya mat jeruk peres aja mat itu jeruk peres katanya harganya jeruk jeruk peres biasanya harganya kurang lebih Rp2.500-3.000 jeruk peres itu ada daun salamnya temen-temen daun salamnya sudah laku jadi saya dapat informasi barusan ini yang laos merah 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 kuliah tadi ya yang ada yang bilang pasti sebelah timur sana ini ada laos merah laos merah itu harganya Rp70.000 satu wadah Rp70.000 kalau laos biasa harganya antara Rp50.000 Rp40.000 Rp60.000 selasa di pagi hari kalau bisa setengah enam tadi tuh saya kesini jam lima lebih 15 menit ya sudah dapat tengok kalau tadi tuh papaya seperti ini tergantung temen-temen bisa tawar-menawar ya temen-temen ya kalau beli borongan tuh harganya murah tapi kalau mungkin kalau beli bijian satu dua harganya kurang lebih Rp10.000 satu tapi kalau beli borongan bisa harga Rp5.000 bisa harga Rp7.000 ya Rp5.000an itu Rp5.000an itu Rp5.000an lagi jeruk itu rego piruan Pak ini jeruk peres itu Rp5.000 oh Rp5.000 sekarang jeruk peres Rp5.000an lagi lah ya bervariasi 3.500 tambah murah ya sebelah sini ya harga Rp35.000 harganya bervariasi tiap penjual ataupun pedagang beda-beda harganya harga yang Rp35.000 harga yang Rp40.000 harga yang Rp50.000 ya tadi tuh kalau temen-temen seandainya mau kesini ya tanya-tanya pindah tempat biar tahu harganya ya lah seperti itu Budi Budi depan saya itu harganya tar Rp40.000-Rp50.000 masuk nang YouTube lah ya ya kan kamu hamil di sini lah ya lalu ada yang Rp60.000 rego piru lihat yang ini ya? apa? apa jenis Bu? punir punir sangat wadah ya Rp35.000? Rp35.000 ya? Rp35.000 ya? antara Rp35.000-Rp40.000 ya? Bola ini oh Budi ya harga piroh Budi Sakadu ini Rp35.000 Rp35.000 ya? harganya Rp35.000 kemarin harga seperti ini harga Rp40.000-Rp50.000 sekarang harga Rp35.000 ya temen-temennya Budi ya yang talas harganya jadi yang naik sekarang harganya laos ya temen-temen Pak ini ada jahe depan saya ini loh ini ini bentul bentul sudah laku tandanya bentul sudah laku ya temen-temennya loh itu ya itu itu ada serai satu ikat besar itu satu ikat besar ya ditawar Rp60.000 nggak tahu biasanya kalau satu ikat kecil harganya antara Rp2.500-Rp3.000 itu katanya tadi pagi ditawar harga Rp2.500 per ikat ikat kecil itu kalau ikat besar itu harganya Rp60.000 berapa banyak berapa banyak berapa banyak isi 25 ikat satu ikat besar itu isi 25 ikat kecil-kecil ya segini ya temen-temennya harganya tadi tuh oh itu harganya oh berarti laku harga Rp2.000 oh itu itu satu ikat besar itu ada 30 ikat kecil-kecil harganya Rp60.000 berarti per ikat itu harganya Rp2.000 biasanya kalau kita ngecer beli satu ikat itu harganya antara Rp5.000 tapi di borongan harganya Rp2.500-Rp3.000 ya nah itu ada pisang gaji pisang gaji seperti itu biasanya harga Rp10.000 satu sisir itu ada satu kedua ditawar harga Rp40.000 nah bervariasi disini jadi tadi itu ya disini pasar tradisional tapi raminya paling rame pas musim mangga sama musim durian tapi kalau pas rempah-rempah seperti ini tiap hari ada eh tiap hari Sabtu sama Selasa ada ya temen-temen ya murah ini murah kabe murah kabe murah kabe saya ibu ya gak payu gak payu jadi ibu gak payu gak payu ya gak payu ya jadi parah ini merini ini ini kelukesan dari petani ya oh anu bantuan yang kok nanti ganti kan kati ganti presiden ini lho ini kita lihat ya barusan ada kelukesan daripada oh ini ini ada budi nih ya budi kemarin yang harganya seperti ini oh budi ini mbak ini eh video ini boti dari petung bobotnya boti dari petung bobotnya kurang lebih 60 ribu 60 kilo pak ya 60 bobotnya kurang lebih harganya 100 170 ini pak dari petung pak Sinten pak pak Jumadi pak Jumadi dari petung yang satu minggu yang lalu harganya 200 pak ya satu minggu yang lalu harganya hari Sabtu ini harganya 200 sekarang harganya 175 turun katanya harga budi iya 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 maksudnya bapak ini kalau musim bulan ramadhan ini mahal naik karena bisa dibuat keripik buat lebaran pak ya harganya bisa 250 satu karung itu itu tambah ditawar 70 ribu tambah ditawar harga 70 ribu itu mau dilepas 75 mau dilepas 75 teman tadi bilangnya tadi itu berarti kalau orang ngomong ini berapa 200 atau 170 berarti harus bisa ditawar kalau bisa nawarnya separuhnya itu tadi bilang ke saya agar 175 itu ditawar 70 mau dilepas 75 katanya hilang 100 nya teman-teman ya nah inilah pasar tradisional yang ada di pasar bawah pasar pan pintar-pintar nawar disini loh ini ada Pak Sob ini Pak Sob jual jai 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 merah jai merah ini jai merah ini berkopir berkopir rombolo oh rombolo per kilo ya harga 20 per kilo satu kresek ditawar harga 75 katanya Nah ini pisang ya Ini bagian pisang Nanti ke barat tempat pisang semua Kamu lagi pisang buah Pisang roco Bervariasi Ini ada Kelapa Ini ada kelapa ya Kalau mau cari tegan Kelapa seperti ini harganya bervariasi Kalau kelapa ini kemarin Harganya ada yang Rp4.000-Rp5.000 Yang seperti ini harganya ada yang Rp6.000 Bervariasi ya Ini kalau gak salah ini kelapa dari Progolingo Oh Pak Ergo piro Pak jari Pak Ya Pak ergo piro Pak Iya ini betul ya ini harga Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000-Rp6.000 Oh ini kayaknya sedang ya teman-teman ya Kalau diginikan Sampai getaran air Itu tanjain masih cengkir Kalau diginikan Itu tandanya Agak tua dikit gitu ya Sedang Kalau diginikan Karena ada rongganya dari serat-seratnya Seperti ini Nanti saya akan coba bahas tentang Kelapa ya Ini tandanya sudah laku Tandanya sudah laku sepertinya Itu ditawar 80 si 10 Berarti harga 10 ribuan persisir ya Itu katanya sudah ditawar 100 Sama orang tidak dilepas Ini ditawar 80 Insya Allah satu tumpu Isi 10 ya Labudde itu Satu wadah perwadah Labudde itu ya Itu harganya kisaran 35-40 Bahkan paling mahal 50 Nah itu ya Kalau Thales harganya 50-50 ke atas Satu wadah Kalau Thales Mahalan Thales ya Wah ini Mas Rokim Ini Mas Rokim beli rukum Harga piro Mas Rokim Wah 150 150 ya Satu karung Satu karung Ini satu karung 150 Bobot piro Mas Rokim perkiraan Bobot Seket Selawikilo Selawikilo ya 700 Piro 200 Nggak Leperkilo Leperkilo Daudolnya di Daudol piro 7500an ya Mas Rokim Ini buah langka ya Buah langka rukum Yang jarang ada Zaman dahulu Kala itu ya Teman-teman Nanti kalau Seandainya Ada Mas Rukum Beli Bisa dibeli ya Teman-teman ya Seperti itu Seket Iya Burah ya Ini Ini ada sawo Ada sawo ini Perwadahnya Ini orangnya Minta harga Rp60.000 Itu Minta harga Rp60.000 Yang jual ini Minta harga Rp60.000 Ditawar Rp80.000 Rp20.000 Berarti Rp40.000 Sama orangnya Mau dijual Harga Rp60.000 Satu Itu Sawo Seperti ini Ketempat pisang Kalau pisang Harganya Tadi bervariasi Ketemu lagi Sama Mas Rizky Pisang hijau Rego piro Piro Persisir Lasing buah Sepuluh Ini Ini Bodo Abang Jadi Gini Ini Pisang hijau Sudah jadi Sama Bapak Jadi Jadi Borongan Jadi Tadi Kalau pisang buah Yang hijau Harganya 10.000 Persisir Eh 8.000 Persisir Yang pisang buahnya Ini Harganya 10.000 Persisir Bervariasi Ini Ada Laven Bis Kalau Tidak Rojonongko Harganya Bervariasi Harus bisa Tawar-menawar Di sini Tetap Di apapun Bisa Tawar-menawar Itu daun salam Sudah laku Itu Itu Di tempat Sana Biasanya Kalau musim durian Rame Sana Kan Sekarang Gak ada Durian Itu Kosong Ya Tempat Durian Sana Kalau Pasari Satu Sama Selasa Full Durian Sebelah Sana Ini Kosong Ya Gak ada Durian Sekarang Gak ada Durian Sekarang Makanya Sepi Rame Seperti Ini Kalau Rempah-rempah Itu Tiap hari Eh Tiap Sabtu Sama Selasa Ada Rempah-rempah Pisang Jadi Kalau cari Rempah-rempah Di sini Termasuk Budi Ini Di tempatnya Ibu Aminah Budi Tunggu lakunir Saki Lale Budi Sakpiro Sakpada Irgo Piro Iya Nggak Mesti Kurang lebih Hari 40 40 50 Ya Bu Aminah Senglarang Tales Bu Aminah Berarti Harganya Talas Sama Harga Budi Itu Mahalan Talas Padahal Besar-besaran Budi Tapi Enak Talas Rasanya Tempatnya Bu Aminah Harganya Tadi Antara 40 50 Harganya Bervariasi Betul 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 Larangan Pak Ya Masa Rukum Biasanya Wake Rukum Ternyata Katanya Rukum Sekarang Barang langkah Laris Loh Rukum Rukum Ya Ini Yang Biasanya Disini Yang Biasanya Durian Gak Ada Karena Sekarang Gak Ada Durian Pasar Buah Pasar 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 Pada Hari Selasa Pagi Hari Sabtu Selasa Sama Seperti Ini Raminya Bervariasi Ini Jambi Jambi Biasanya Harganya Satu Wadah Antara 35 Sampai 50 Loh Ini Bu Olergo Piro Olergo Piro Sampai Facebook Youtube Olergo Piro Sampai Perikat Kecil Sakim Padahal Pacar Oh Pacar Keling Tidak 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 Terimu Sampai Sampai Kok Melbu Sampai An Aw Bik Petani Pasar Rok Ibu Hanifah dari Pacar Keling Dapat harga Rp2.000an ya Seri Jambi, Ibu 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 Ini abukat ya abukat temen ya Kurang bagus-bagus abukat ini Piro Ergo Piro Rolas Ergo Piro Satu-satu Katanya itu Ini 600 Ini bobot Piro 50 ya Kurang lebih 50 pak ya Ini kata bapak ini Harganya sekarang Satu juta dua ratus ini Bobotnya kurang lebih 50 Yang ini 600 Karena apa sekarang kok mahal Karena abukat gak ada Sama seperti durian Langka pak yuk Yang biasanya seperti ini harganya Biasanya pas musim 400 pak yuk 400, 500 Sekarang harganya satu juta dua ratus Harganya Apukat ini Wah mahal sekali Tapi gak ada lagi loh selain ini Makanya mahal ya Maklum mahal karena Langka pak yuk Nyarinya langka Baik pak Monggo pak matresun pak ghi Baik ya sekilas dulu videonya Karena saya buru-buru Bekerja Paga pada hari ini Jadi cukup sekian dulu videonya Mudah-mudahan video yang bermanfaat bagi kita semua Untuk informasi di pasar tradisional Pasar buah pasar pan Jangan lupa Jangan lupa Mudah-mudahan video yang bermanfaat bagi kita semua Tentang informasi yang ada di pasar buah pasar pan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, 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 dan subscribe